Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Shalom, Salam Sejahtera untuk kita semua Halo sahabat berbes, hari ini kita akan membahas mengenai komplikasi ibu di masa nifas atau 42 hari setelah melahirkan Yuk kita simak Sebelum kita mendalami lebih jauh lagi, apa sih masa nifas itu? Masa nifas adalah waktu sejak hari-hari lahir sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah melahirkan Wow, cukup lama juga ya Terus kenapa kita ngomongin masa nifas? Memang apa sih gunanya? Nah masa nifas ini merupakan masa kritis baik pada ibu maupun bayinya karena keduanya dalam keadaan yang rentan Buktinya 60% kematian ibu di Indonesia terjadi di masa nifas Di berbes sendiri, angkanya bahkan mencapai 70% loh di tahun 2019 Kok bisa ya? Lalu harus bagaimana? Nah kita akan bahas 4 komplikasi tersering yang terjadi di ibu pada masa nifas Yang pertama adalah infeksi Infeksi ini dapat terjadi di payudara, saluran kencing, bekas luka, jalan lahir, serta rahim Yang kedua adalah darah tinggi Yang dimaksud dengan darah tinggi adalah tekanan darah lebih dari 140 x 90 mm air raksa Ketiga yaitu perdarahan Perdarahan disini adalah keluarnya darah dari jalan lahir sampai lebih dari 24 jam setelah melahirkan Yang keempat dan tidak kalah penting yaitu depresi Hal ini cukup sering terjadi loh Kita bahas satu-satu yuk Infeksi Infeksi ini pada umumnya memiliki gejala berupa demam lebih dari 38 derajat celcius selama 2 hari berturut-turut Dan bisa disertai lemah, gelisah, bahkan hingga penurunan kesadaran Nah infeksi ini bisa terjadi di berbagai tempat Jadi gejalanya pun bermacam-macam Misalnya infeksi di payudara Gejalanya berupa nyeri dan kemerahan di payudara Infeksi ini bisa dicegah dengan posisi menyusui yang benar Hal ini dapat mencegah puting ibu lecet karena posisi menyusui yang tidak baik Menggunakan berayang tidak ketat Rutin mengosongkan payudara karena bila asid tidak dikeluarkan Akan menimbulkan bendungan yang menjadi risiko terjadinya infeksi Istirahat yang cukup serta diet yang seimbang dan bergizi agar imun kita kuat Lalu infeksi juga bisa terjadi di rahim Dengan gejala nyeritekan perut dan keluar cairan berbau busuk dari vagina Infeksi ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan diri dan diet yang bergizi dan seimbang Kemudian infeksi yang tidak kalah sering terjadi adalah infeksi di salon kemih Serta jalan lahir Gejalanya bisa terdapat nyeripada saat berkemih Nyeripada perut dan luka jahitan Serta kemerahan dan keluar darah atau cairan Hal ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan diri Menjaga area kemaluan agar selalu bersih dan kering Serta mengganti pembalut setiap kali basah atau lembab Maupun setiap buang air kecil Nah ini ada beberapa tips bagaimana merawat luka jalan lahir Yaitu dengan membersihkan luka dengan air yang hangat dan bersih Menggunakan kasa steril Menghindari mengolesi atau memberikan obat atau ramuan tradisional Mencuci dengan sabun dan air bersih yang mengalir 3-4 kali sehari Memakai celana dalam yang menyerap keringat Serta jangan lupa kontrol kembali seminggu setelah melahirkan untuk melihat penyembuhan luka Komplikasi yang kedua adalah darah tinggi Dimana gejalanya adalah tekanan darah lebih dari 140 x 90 mm air raksa Pusing dan nyari kepala berlebihan Nyari ulu hati Perubahan penglihatan bisa berupa pandangan buram atau melihat binti gelap Tungkai bengkak Bahkan bisa sampai kejang Darah tinggi bisa dicegah dengan menjaga berat badan yang ideal Memerisakan diri secara rutin ke fasilitas kesehatan agar dapat terdeteksi lebih dini Istirahat yang cukup Serta hamil di usia 20-35 tahun Usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun Membuat organ reproduksi wanita belum siap Atau bahkan sudah rentan Sehingga dapat mengakibatkan berbagai macam komplikasi Apabila tekanan darah dibiarkan terus tinggi Ibu bisa terkena gagal jantung loh Gejalanya dapat berupa sesak nafas Nyari dada dan jantung berdebar Maka dari itu jangan lupa periksa kesehatan ya Komplikasi yang ketiga yaitu perdarahan Perdarahan ini bisa disebabkan oleh robekan jalan lahir Adanya sisa ari-ari yang belum keluar Infeksi Serta penyusutan rahim yang kurang baik Hal ini ditandai dengan keluarnya darah dari jalan lahir Lemas berlebihan Keringat dingin Menggigil Serta wajah dan kulit yang pucat Hal ini bisa diantisipasi dengan meminum tablet tambah darah Secara rutin selama kehamilan Hingga 40 hari setelah melahirkan Dan memeriksakan diri secara rutin ke fasilitas kesehatan Ternyata kurang darah atau anemia Bisa menyebabkan gerakan rahim menjadi kurang baik loh Yang bisa menyebabkan terjadi perdarahan Nah komplikasi terakhir yang akan kita bahas adalah depresi Menjadi orang tua merupakan suatu masa transisi dan ibu perlu melakukan adaptasi Mulai dari fisik yang berubah Peran di keluarga yang berubah dari seorang istri menjadi seorang ibu Serta perubahan-perubahan lain Ini menyebabkan ibu menjadi khawatir untuk mengasuh anaknya yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan stres dan dapat menjadi depresi Timbulah gejala berupa perasaan sedih dan menangis tanpa sebab Gangguan tidur, mudah cemas Perasaan negatif pada bayi seperti kekhawatiran dalam mengasuh anak Bahkan rasa tidak suka atau benci sehingga mengabaikan anak dan terjadi perubahan nasum makan Tentunya dalam hal ini ibu perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya Baik secara fisik maupun secara mental Istirahat yang cukup Serta perlunya kesadaran dari keluarga bahwa ibu adalah seorang yang berarti bagi keluarga dan suami Jangan takut untuk tidur apabila anak sedang tidur juga ya Meskipun itu di pagi hari atau di siang hari Itu tidak akan membuat darah putih naik seperti pada mitos-mitos yang beredar Sekian informasi kali ini Semoga membantu sahabat bebes sekalian ya Jangan lupa Manenek selamat Bayi ne sehat Salam mitra untuk sehat Melayani dengan sepenuh hati Selamat berjumpa di video-video selanjutnya